Yo geng, ketemu lagi di channel youtube Zlatan Adventure Dengan gue Dion, seperti yang lo liat sih Jadi apa tuh maksudnya, gini geng Kali ini kita akan coba mereview salah satu produk premium dari brand mountain Yaitu backpack atau ini udah bisa masuk kategori carrier trailblazer 44 liter Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, and comment Dan goyangin tombol loncengnya biar lo gak ketinggalan info-info keren dari kita Alright, so check it out Yup, ini carrier mountain trailblazer 44 liter Kenapa dia masuk ke dalam salah satu produk premium? Pastinya karena bahan materialnya juga emang udah canggih, itu pasti ya Karena setiap brand ini punya beberapa racikan bahannya sendiri-sendiri Yang akan mengasih lo kenyamanan lebih di tingkat yang lebih lagi Ya kan? Mountain pernah kita review di awal beberapa produknya untuk seri yang lain Jadi buat ngingetin aja kalau mountain ini adalah salah satu brand dari Europe Dari Eropa, tepatnya UK atau Inggris Oke, langsung kita lihat ini penampakannya dari carrier mountain trailblazer 44 Ini bagian depan, tampak samping, kanan, dan kiri Dan ini bagian belakang atau back system Tali shoulder-nya, tali pinggang, dan juga dua tali dada Berbahan dasar serat nylon yang sudah lightweight Atau umum dikenal dengan ultralight Ya, jadi si carrier ini udah sangat ringan Lo bisa pakai carrier ini untuk kebutuhan lo yang harus dengan mobilitas tinggi Misalnya untuk hiking Ini jelas, sangat ringan banget Mengurangi beban lo, ya kan? Karena pastinya beban dip lo juga udah tinggi dong, ya kan? Nah, si trailblazer 44 ini punya kapasitas maksimal 10 kilo 44 liter atau kurang lebih sekitar 10 kilo untuk tonasenya Terus, berat kosongnya itu di bawah 1 kilo Ringan banget, kan? Jadi, ultralight-nya juga udah bagus Tanpa mengurangi kekuatan dari serat nylon-nya Ringan, ya? Kita lihat satu persatu dari bagian depan Bagian depannya ada kompartemen bagian luar Menggunakan bahan mesh yang elastis Dilengkapi dengan tube karet, ya? Terus, ada kompartemen tambahan juga Di sini, ya? Dan ini lumayan dalam, gengs Oke Nah, ya? Sekitar 3 per 4 pergelangan tangan, lah Oke Terus, ini ada tempat biasa buat gantungin si trekking pole Dengan tali strap yang ada lubangnya, ada hallnya Yang lu bisa buat nyangkutin barang-barang kecil, gitu kan? Dengan karabiner kecil Di bagian sisi kanan dan kirinya ada strap juga Untuk lu bisa nyangkutin, bisa layak matras Atau barang-barang lain yang memang harus Nggak bisa masuk ke dalam, ya? Lu bisa taruh di luarnya Terus, ada kantong lagi di sini Ada kantong dengan mesh juga Penggunaannya umumnya biasa Buat tumbler atau lu juga bisa gunain barang-barang kecil lain Yang bisa masuk ke sini Nah, yang uniknya lagi Dari si Trailblazer 44 ini Dia nggak pakai zipper, geng? Ini jenis yang foldable Atau si bagian atasnya itu pakai model lipat, ya? Tinggal kita lihat Di sini ada buckle penguncinya Kita buka bagian kiri-kanannya Nah Nah, kayak gini, gengs Jadi lu bisa masukin dan ngeluarin barang-barang lu dengan leluasa Iya kan? See? Cukup lebar, ya? Oke Jadi lu tinggal lipat aja Ngebuka atau nutupnya lu tinggal lipat aja gini Oke Tinggal lu sesuaikan dengan kapasitas yang lu bawa Dia bisa tinggi Dan juga bisa lu rendahin Tinggal lu setel aja Nah Ini ya, gengs Tinggal lu tarik Tali webbingnya Strapnya Oke Kayak gini, gengs Gampang banget Lu bahkan bisa ngelakuinnya Sambil berdiri kayak gue gini Dan ini aman Oke Terus bagian belakangnya Ini ada Tali shoulder atau shoulder strap Yang dia pakai busa eval Meskipun tipis tapi tetap empuk Tetap nyaman Dengan sirkulasi udara Jadi berlubang-lubang ada meshnya, gengs Jadi kebayangkan sih Beberapa Hampir keseluruhan bagiannya itu dibikin seringan mungkin Di shoulder strap-nya Dia udah pakai sistem sirkulasi udara Terus ada dua kantong yang sama Di bagian kiri dan kanannya Ya Cukup ya untuk Lu nyimpen barang-barang kecil lu Dan ini adanya di bagian depan Di bagian dada lu Karena di sini nantinya Itu akan lebih memudahkan lu Untuk aksesnya Terus bag sistemnya Dia udah menggunakan double rubber Dengan juga Dilapisi mesh Yang bisa beri table Dan supaya punggung lu tetap nyaman Dan gak gerah Dengan lubang-lubang ventilasi udara juga Terus satu lagi Ini yang keren Dia tuh juga adjustable Jadi torsonya bisa lu atur Sesuai dengan panjang punggung lu Ya Bisa dilihat Nah gini geng Ini posisi ada di torso S Ya Jadi kalau misalnya Lu mau sesuaikan dengan ini Lu tinggal buka lagi Disini ada velcro nya Nah Lu tinggal tarik aja geng Ya Ini S Dan ini ada M Ada juga L Sesuai dengan garisnya Atau lu mau di middle Antara L sama M Atau antara M sama S Oke Lu tinggal tarik Misalnya lu mau pake di M Lu tinggal rapetin Dan lu tutup lagi Ini velcro nya Nah Oke Jadi ini udah ringan banget gengs Di bagian dalemnya Dia juga udah ada slot Untuk water blader Jadi lu cukup ngeluarin selangnya aja Terus Di bagian tali pinggangnya Dia juga ada kantong lagi Di bagian sisi kiri kanannya Dengan menggunakan bahan mesh Enak ya Semuanya udah lebih ringan Kantongnya di sebelah sini Dan di sebelah sini Dengan bantalan busa Di bagian pinggang Pinggul Dan bagian punggung belakang So Mountain Trailblazer 44 Pas banget buat kebutuhan Lu beraktivitas yang mobilitasnya tinggi Hiking Running trail Ini udah bisa banget Udah pasti dia akan ngeplock banget Di punggung lu Dengan bahan lightweightnya yang udah sangat ringan banget Dan kompartemennya yang banyak banget Lengkap Lu bisa naruh beberapa barang-barang lu Dimanapun yang lu mau Disesuaikan dengan tempatnya Dengan kondisinya Dengan ukurannya Ya Oke Mountain trailblazer 44 Jangan sampe lu gak punya Ini keren banget Serius keren banget Ya So Kalau emang lu mau dapetin produknya Lu bisa dateng ke Udah tau kan Zlatan Adventure Store Cineri Zlatan Adventure Store Jagakarsa Dan juga Zlatan Adventure Store Lenteng Agung Dan kalau lu mau beli Di market plusnya Zlatan Bisa dilihat disini Oke Mountain Trailblazer 44 Zlatan Adventure Gwedeon Ciao Jangan lupa Subscribe Like Share And comment Jangan lupa Jangan lupa